Terima kasih telah menonton! Diam, gue juga tau apa yang gue udah lakuin. Gue bukan bodoh! Lex, sebenernya lo ngelakuin ini? Itu karena perintah Adriana? Atau karena lo masih dendam sama Revan? Karena dulu cinta lo pernah ditolak sama dia sih? Hei, lo dengerin gue baik-baik ya. Jangan pernah sebut Revan ngolak gue. Ini semua gara-gara boy. Karena boy udah ngeracuni otaknya Reva. Udah ngeracuni hatinya Reva. Cintanya boy itu muncul! Oke, gue minta maaf Lex. Gue cuma pikir sekarang lo jadi demen sama Adriana. Dan udah move on dari Reva. Sekali gue minta maaf Lex. Lo pikir gue suka sama Adriana? Oke, Adriana memang cantik. Gue cuma manfaatin dia. Apalagi kenapa harus bini orang. Gue gak play boy kayak boy. Gue cuma manfaatin Adriana. Karena cuma Adriana yang tau. Info keberadaan boy. Info kegiatan boy. Karena Adriana memantau Reva dan boy. Itu udah gue gak ada hubungan atas apapun sama Adriana. Gue cuma manfaatin dia. Yang gue pusing ini... ...kriminal. Kalau itu bisa jadi kriminal. Habis banget. Ayo kita siapis. Dilancir terjadi kecelakaan atas sebuah mobil mewah berwarna hitam. Eh, diam, diam. Diakibatkan remnya belum. Dua penumpang yang tidak sadarkan diri segera dilarikan ke rumah sakit yang terdekat. Itu, itu pasti mobilnya, papinya Reva itu. Gue harus telfon Adriana. Udah tau orang lagi stres, malah ada telfon masuk. Udah tau. Ya Lex. Halo Adriana. Tadi liat TV gak? Enggak, TV gue mati. Kenapa? Berita. Tapi beritanya udah kelar. Berita itu tentang suami kamu, Adriana. Mobil hitam, mewah, yang kecelakaan karena remnya belong. Kecelakaan? Terus penumpangnya juga ada dua orang dan mereka gak sadara, Adriana. Jadi menurut lo itu, itu yang kecelakaan suami gue? Iya. Alex, lo gak ngerjain gue, lo gak boongin gue. Ini serius kan? Iya, gue yakin. Yang gue takut papinya Reva kenapa-napa. Atau bahkan meninggal. Gue gak tau apa yang gue harus lakuin. Soalnya niat gue gak begitu nyelakain mereka. Alex, lo juga harus tenang. Alex, lo jangan panik. Karena ini kan bukan kemauan lo. Lo kan cuma nyuruh untuk ngerjain. Tapi ternyata, ya mungkin anak buah lo ngerjainnya berlebihan. Kalau lo panik juga gue ikut tanpa panik, Alex. Udah cukup, tenang. Ya, lo gak usah. Bye, bye, bye. Silahkan. Gue agak merinding diperhatiin sama Mas P di situ ya. Mas P jangan liat gue dong. Oke, lo jangan liat-liat gue. Gue jadi takut. Gary. Gary sini. Ini pelajaran buat lu semua ya? Hei. Kita ini geng mutu. Aku gak pembunuh. Kita bukan pembunuh. Ingat itu. Dan turutin kata gue. Bukan sih enak ya? Dulu mai. Sambung. Di atas barang. Pianach. Dulu mai. Dulu mai.